Kisah Anne White, Wanita Pemecah Kode Perang Dunia Kedua Bagaimana lebih dari 10.000 perempuan bekerja dengan militer Amerika Serikat untuk membantu mengakhiri perang? Suatu sore yang dingin di bulan November 1941, Anne White menemukan surat aneh di kotak suratnya dari seorang profesor astronomi yang ingin bertemu. White, yang sedang belajar bahasa Jerman, segera mengetahui bahwa profesor tersebut hanya mempunyai dua pertanyaan, apakah Anda menyukai teka-teki silang, dan apakah Anda bertunangan dan akan menikah? Dua pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada perempuan di seluruh Amerika Serikat. Jika jawaban pertama adalah ya dan jawaban kedua tidak, para wanita tersebut ditawari kesempatan untuk berlatih untuk karir rahasia, memecahkan kode untuk Angkatan Darat atau Angkatan Laut Amerika Serikat. Hanya dua tahun sebelumnya, Jerman diperintah oleh pemimpin partai Nazi Adolf Hitler telah menginvasi Polandia, menandai dimulainya Perang Dunia II. Ketegangan masih tinggi setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918, dan invasi Hitler ke Polandia dan negara-negara Eropa lainnya menyebabkan konflik yang menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara umumnya terpecah menjadi beberapa pihak. Kekuatan poros, yang pemain utamanya termasuk Jerman, Italia, dan Jepang, dan sekutu, termasuk Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat memasuki perang pada tanggal 7 Desember 1941, setelah Jepang mengebom pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Pulau Ahu, Hawaii. Banyak negara mengembangkan kode untuk mengirim pesan rahasia tentang hal-hal seperti pertempuran yang akan datang atau pergerakan pasukan. Menguraikan atau memecahkan, kode-kode ini memungkinkan sekutu mendengarkan rencana musuh mereka dan mempelajari pertempuran sebelum hal itu terjadi. Ketika Amerika Serikat bersiap mengirim orang ke medan perang, negara tersebut membutuhkan orang untuk membantu memecahkan kode. Dan para wanita, termasuk Unwhite, mampu melakukan tugas tersebut. Lebih dari 10.000 perempuan akan bertugas di Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang merupakan lebih dari separuh pemecah kode Amerika Serikat. Upaya keras mereka adalah kunci untuk memenangkan perang. Orang-orang telah mengirimkan dan memecahkan pesan rahasia selama berabad-abad. Misalnya, George Washington memimpin sekelompok mata-mata yang berkomunikasi dengan kode selama perang revolusi. Penemuan radio memungkinkan militer selama perang dunia pertama mengirim pesan rahasia lebih cepat dari sebelumnya dan menciptakan lebih banyak peluang bagi pihak lain untuk mendengarkannya. Pada tahun 1917, Angkatan Darat Amerika Serikat menciptakan birokode dan sandi pertamanya. Sandi adalah cara lain untuk merahasiakan pesan, yang kemudian digantikan oleh Signal Intelligence Service. Segera setelah itu, Angkatan Laut membentuk kelompoknya sendiri yang melacak komunikasi antara kapal dan kapal selam musuh. Secara resmi disebut OP-20G, namun orang yang mengetahuinya hanya menyebutnya meja penelitian. Meskipun penting, unit pemecah kode ini berukuran cukup kecil. Ketika militer menyadari bahwa mereka mungkin akan segera memasuki Perang Dunia II, mereka perlahan mulai mencari lebih banyak pemecah kode seperti Unwight. Namun ketika lebih dari 300 pesawat Jepang terbang di atas Pearl Harbor di Honolulu dalam sebuah serangan mendadak, Amerika Serikat tahu bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk melindungi negaranya. Saat itulah militer mulai melakukan upaya besar untuk menemukan pemecah kode guna memastikan negara tidak terkejut lagi. Dan dengan banyaknya laki-laki yang berangkat ke medan perang, perempuan dibutuhkan untuk mengisi peran-peran tersebut. Pada saat itu, sebagian besar perempuan tidak memiliki karir dan malah menikah dan mengurus rumah, suami, dan anak-anak. Faktanya, pada tahun 1940-an, hanya sekitar 4 persen perempuan Amerika Serikat yang menyelesaikan 4 tahun kuliah. Namun kebutuhan yang tiba-tiba akan pemecah kode menawarkan peluang baru bagi perempuan berpendidikan perguruan tinggi yang mengaku belum bertunangan atau menikah. Pengusaha saat itu mengira bahwa begitu seorang perempuan menikah, dia tidak akan mempunyai pekerjaan yang berbayar. Banyak perempuan di perguruan tinggi AS menerima surat yang mirip dengan surat NYID. Yang lain menjawab iklan surat kabar atau mendaftar setelah bertemu dengan perekrut militer yang melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk mencari pemecah kode. Semua wanita tersebut menjalani kursus pelatihan yang sulit untuk belajar mengartikan pesan berkode. Mereka berjanji tidak akan memberitahu siapapun bahkan keluarga mereka apa yang mereka lakukan, kalau-kalau negara musuh mendengarkan. Seperti yang sering diingatkan kepada mereka, bibir yang kendur akan menenggelamkan kapal. Para pemecah kode perempuan mempunyai banyak peran. Mereka mendengarkan pesan radio berkode dari negara lain. Mereka mengumpulkan hal-hal seperti nama kapal dan komandan musuh yang mungkin ada dalam pesan berkode, dan karena itu dapat membantu memecahkannya. Mereka mencari pola, misalnya, di mana dan kapan pesan dikirimkan dapat menjadi petunjuk mengenai pergerakan pasukan. Mereka bahkan menguji kode-kode Amerika untuk memastikan musuh tidak dapat memecahkannya. Tim yang sebagian besar terdiri dari perempuan juga memecahkan kode dan sandi, terkadang menggunakan teknologi dan peralatan yang rumit untuk membantu. Para pemecah kode mempelajari rangkaian panjang huruf dan angka, mencari pola yang mungkin mengungkapkan pesan tersembunyi dalam kalimat yang tampak tidak masuk akal. Pekerjaan ini memerlukan pemahaman matematika yang kuat karena banyak sandi yang menggantikan huruf dengan angka dan kemudian menyembunyikan pesan aslinya dengan persamaan. Pemecah kode juga membutuhkan ingatan yang baik, kesabaran, dan ketekunan. Para wanita tersebut mempelajari berbagai trik, seperti mencari frasa pendek yang terkadang menandai awal catatan berkode, seperti mulai pesan di sini. Ini akan membantu mereka membuka sisa kode, tetapi pekerjaan itu tidak pernah mudah. Sepanjang perang, kode dan sandi berubah menjadi semakin kompleks. Jadi setiap kode perlu dipecahkan lagi dan lagi. Namun kode etik bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi perempuan. Meskipun para pemecah kode perempuan melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, mereka dibayar lebih rendah. Beberapa anggota militer memperlakukan perempuan dengan buruk karena mereka menganggap perempuan tidak penting. Sekelompok pelaut memerintahkan wanita pemecah kode angkatan laut untuk mencuci jendela sampai seorang perwira wanita menghentikan tugasnya. Para pemecah kode bergiliran bekerja sepanjang waktu, selalu sadar bahwa kegagalan mereka dapat berarti bahwa pasukan Amerika mungkin akan mati. Setiap orang yang kami kenal dan cinta ikut serta dalam perang ini. Kenang N. White Tanpa perempuan pemecah kode, beberapa ahli percaya bahwa perang akan berlangsung 2 tahun lebih lama dibandingkan sebelumnya. Namun banyak dari mereka yang dikeluarkan dari militer setelah perang berakhir. Dan puluhan tahun berlalu sebelum prestasi mereka diakui. Para wanita tersebut telah berjanji untuk merahasiakan pekerjaan mereka, dan mereka tetap diam selama bertahun-tahun. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi jenius, sedangkan perempuan lebih cocok untuk pekerjaan membosankan yang tidak menyita banyak pikiran. Meski butuh waktu puluhan tahun untuk mengungkap kisah para pemecah kode ini, kesuksesan mereka menunjukkan betapa cemerlangnya perempuan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Beladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.